Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini Saya mau kasih tau lagi kalian Beberapa tips rahasia Yang dapat meningkatkan permainan Bulu tangkis kalian Jadi pada hari ini Saya akan kasih tau Cara mencuri poin Dalam bermain Badminton menggunakan servis Jadi seringkali Kita melakukan servis Tidak menghasilkan poin apa-apa Hanya memulai permainan Jadi seringkali kita itu Melakukan servis Tidak menghasilkan poin apa-apa Jadi ketika kita servis Kita bisa mengambil poin Dari sekedar servis Kenapa bisa seperti itu Jadi saya kasih tau caranya Yang pertama Lakukan servis Dengan cepat Jadi dengan cepat ini Kita bisa Langsung membahayakan posisi lawan Karena dalam keadaan dia baru Melakukan persiapan Kita sudah memberikan dia servis Tapi ingat juga Apabila dia menggunakan tangan Seperti ini Kalau dia menggunakan apa-apa Seperti ini Jangan melakukan servis Karena itu Menandakan bahwa dia belum siap Kalau tangannya sudah turun Dan dia sudah siap mengambil posisi Untuk menerima servis Langsung lakukan servis Itu yang pertama Selanjutnya Kita bisa juga Mencuri poin Dengan servis Yang Menggunakan Jinjang waktu Istilahnya Kita menunda servis kita Maksudnya sepertinya Kita servis Diam Menunggu Itu Paling lama Kita bisa gunakan Dalam waktu 5 detik Kita hitung aja 1 2 3 4 5 Jadi Tipe-tipe orang yang suka Menyerobot Itu sangat Tidak Nyaman Karena dia Mau buru-buru saja Menyergap bola Jadi ketika kita menunda Kita lakukan servis Dengan Tempo yang agak Lama Istilahnya Tidak langsung Lakukan servis Itu Bisa Membuat dia Tidak nyaman Selanjutnya Kita Menggunakan Variasi Bisa saja Kita melakukan servis Kecil Dan Melakukan servis Yang panjang Bisa juga Gunakan servis Drive Jadi Dalam Mendapatkan poin Tidak hanya Dengan menggunakan Smash Dropshot Dengan dalam permainan Jadi Dari servis Saja Kita Sudah bisa Mengendalikan permainan Dan mendapatkan poin Lebih dulu Jadi Seperti itu Dalam mencetak poin Menggunakan Servis Dalam memulai permainan Tidak hanya memulai pertanian Kita juga bisa Mendapatkan Poin Dengan hanya Menggunakan servis Oke Semoga Tips kali ini Sangat berguna Untuk kalian Pak Terutama para pemula Dan Untuk yang Sudah Mahir Sudah lama Bermain badminton Silahkan Kirim kritik dan sarannya Di kolom komentar Oke Mungkin itu saja Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax